Oksigen merupakan unsur terpenting bagi kelangsungan kehidupan yang ada di bumi. Tanpanya tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Lalu apa jadinya jika oksigen lenyap di muka bumi walau hanya 5 detik saja? Bumi terdiri dari nitrogen dan membentuk sebagian besar atmosfer saat ini. Unsur seperti karbon dioksida, uap air, dan metana memainkan peran penting dalam perkembangan bumi. 4 miliar tahun yang lalu, matahari 30% lebih redup dan karena hal itu lebih dingin daripada sekarang. Dalam kondisi seperti itu, air bumi seharusnya membeku, namun kenyataannya tidak. Uap air, karbon dioksida, dan metana bertindak sebagai gas rumah kaca, memerangkap panas dan menyekat bumi awal selama periode kritis dalam perkembangannya. Sementara oksigen pada kondisi atmosfer awal hampir tidak memiliki jejak. Peneliti berpendapat bahwa oksigen kemungkinan besar terbentuk ketika radiasi matahari memecah molekul air menjadi hidrogen dan kemudian menjadi oksigen. Meski bukan yang utama dan melimpah di atmosfer, nyatanya oksigen menjadi hal yang paling penting bagi kehidupan di bumi. Tanpanya, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Lantas bagaimana jika seluruh dunia terputus dari supply oksigen, walau hanya dalam 5 detik saja? Inilah fakta-fakta apabila oksigen hilang dari muka bumi. Langit siang hari menjadi gelap. Cahaya matahari mencapai permukaan bumi sebagai hasil dari beberapa pantulan yang terjadi ketika partikel cahaya memantul dari partikel di udara. Jika tidak ada oksigen, berarti akan lebih sedikit partikel untuk memantulkan cahaya, sehingga langit akan tampak gelap atau hampir hitam. Pada dasarnya, cahaya tetap akan mencapai bumi, tetapi tampaknya seolah-olah dipancarkan dari sumber titik, berlawanan dengan apa yang biasanya kita lihat. Sinar matahari menyebar ke segala arah. Kemudian panas matahari bisa menjadi lebih membakar. Ozon adalah gas yang mencegah sebagian besar sinar UV dari sinar matahari mencapai troposfer. Ozon sendiri terdiri dari oksigen, molekuler. Jadi jika tanpa oksigen, matahari akan membuat makhluk di bumi seperti hidup di dalam panggangan roti. Kemudian kerak bumi akan hancur. Oksigen mengisi 45% dari kerak bumi. Oleh karena itu, jika tanpa konstituen utamanya, bumi di bawah kita akan hilang, dan kita akan terjun bebas. Kemudian lautan dan perairan di bumi akan menguap ke luar angkasa. Air juga memiliki dua konstituen, yakni dua bagian hidrogen dan satu bagian oksigen. Tanpa oksigen 33%, air hanya akan menjadi gas hidrogen bebas. Gas hidrogen yang paling ringan dari semua unsur akan naik ke troposfer dan perlahan-lahan keluar-keluar angkasa. Jadi jika bumi tanpa oksigen, maka bisa menjadi planet besar yang hanya terdiri dari gurun. Kemudian telinga bagian dalam semua orang akan meledak. Tanpa oksigen, kita akan kehilangan sekitar 21% tekanan udara dalam sekejap. Kita akan mengalami sesuatu yang disebut dengan Boru Trauma atau mengacu pada cedera yang diakibatkan oleh kegagalan menyamakan tekanan ruang yang mengandung udara dengan tekanan lingkungan di sekitarnya. Boru Trauma Biasanya terjadi ketika terjadi perubahan tekanan secara tiba-tiba. Misalnya deh, saat menyelam di laut atau melakukan perjalanan udara, kita merasa seolah-olah telinga kita tersumbat. Dengan tidak adanya oksigen, kita akan mengalami hal seperti ini, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Itulah beberapa fakta menarik apabila oksigen tidak ada 5 detik di muka bumi. Terima kasih telah men processus. Terima kasih.